Intro Riset tentang relationship itu udah banyak banget Salah satu yang terkenal adalah Harvard Study on Adult Development Riset yang meneliti ratusan orang ini masih berlangsung hingga sekarang sejak tahun 1938 Riset ini meneliti apa yang membuat orang menjadi tetap sehat dan akhirnya panjang umur Ternyata adalah relationships atau tali siraturahmi Kenapa bisa begitu? Dalam setiap relationship tentu saja kita bisa menuai emosi positif atau kebalikannya, emosi negatif Menurut Riset, mereka yang tetap sehat dan berumur panjang itu Berusaha terus menghindari tumbuhnya emosi negatif yang berusak tubuh kita Seperti benci, marah, cemas, dan lain-lain Saat kita fokus pada apa yang negatif, apalagi apa yang negatif pada orang lain Maka itu akan memicu keluarnya hormon stres di otak kita Hormon stres jika terlalu lama dan terlalu banyak akan merusak otak Itu juga akan meningkatkan inflammation di seluruh tubuh kita Itu konsekuensi yang serius untuk kesehatan tubuh kita Artinya juga imun sistem kita menurun Kebalikannya, hormon positif malah membuat kecerdasan membaik Kreativitas, inovasi juga bertambah Kecenderungan kita pada altruism atau kebajikan juga bertambah Jadi ayo tumbuhkan hormon positif di otak kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih.